Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan pendapatan asli daerah pada tahun 2024 mencapai 46 miliar rupiah. Target ini naik dari tahun 2023 yang mencapai 23,1 miliar rupiah. Di tahun 2024 ini, pemerintah Kota Bengkulu menaikkan target pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 46 miliar rupiah. Di mana di tahun 2023 lalu, target PAD di Kota Bengkulu sebesar 23,1 miliar rupiah. Namun hanya terrealisasi sebesar 12,7 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Edison menjelaskan, naiknya target PAD tahun ini dikarenakan banyak munculnya perumahan baru dan banyaknya piutang yang akan ditagih. Pihaknya mencatat, jumlah piutang pajak bumi dan bangunan di Kota Bengkulu mencapai 80 miliar rupiah. Edison menyatakan, untuk mencapai target PAD tahun ini, pihaknya akan mengerahkan sejumlah petugas agar masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak di kantor camat terdekat. Diharapkan kepada masyarakat Kota Bengkulu untuk dapat segera membayar wajib pajaknya. Karena dengan membayar pajak PBB dapat turut serta mendukung program-program pembangunan di Kota Bengkulu.